Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ardhissalman Alparizi Kelas Biologi B Jadi untuk pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Mata kuliah Bioreproduksi Nah untuk pertanyaan yang pertama Apa saja hormon yang berperan pada Sistem Reproduksi Raki-Raki Nah jadi yang Hormon-hormon yang berperan pada Sistem Reproduksi Raki-Raki Yang pertama itu ada Hormon FSH Yaitu Hormon Follicle Stimulation Hormon Yaitu hormon ini sangat berpenting Untuk Organ reproduksi pria Karena dapat menghasilkan sperma Nah setiap hari Produksi sperma yang dihasilkan Bisa mencapai 300 juta Dengan masa pembentukan Tiap sperma itu Sekitar 66 sampai 75 hari Lalu hormon yang kedua itu Ada hormon Luteizing Hormon atau LH LH ini merangsang produksi Testosteron yang mempengaruhi Tingkat reproduksi sperma pria Lalu yang ketiga itu Ada hormon Testosteron Yaitu fungsi hormon ini Fungsi hormon testosteron ini Pada pria itu Untuk mengendalikan gairah Seksual Produksi sperma Kepadatan tulang Dan juga masa otot Sehingga hormon ini Mampu mempengaruhi Perubahan fisik dan Emosional pria Secara signifikan Lalu yang keempat itu Ada hormon Estogen Yaitu fungsi hormon Estogen itu Untuk mengontrol Kesehatan sperma Lalu Untuk yang selanjutnya Untuk nomor selanjutnya Yaitu Bagaimana proses Spermatogenesis terjadi Jadi ada beberapa proses Yang pertama itu Spermatogonium Yang merupakan Awal dari proses ini Spermatogonium itu Akan mengalami mitosis Dan berubah bentuk menjadi Spermatosid primer Lalu proses yang kedua itu Spermatosid primer Memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang Spermatosid primer Akan mengalami pembelahan Spermatogonium Secara mitosis Lalu Proses yang ketiga itu Spermatosid sekunder Memiliki keadaan kromosom Tidak berpasangan Karena sudah mengalami Pembelahan Meiosis Satu Tidak lama kemudian Akan terjadi Pembelahan lagi Yaitu Meiosis Dua Hasil dari pembelahan tersebut Yaitu Spermatid Lalu ada proses yang keempat Yaitu Spermatid memiliki keadaan Yang sama dengan Spermatosid Sekunder Yaitu N kromosom Yang tidak berpasangan Pada tahap ini Spermatid tidak mengalami Pembelahan lagi Melainkan Berdeferenisasi Menjadi Spermatozoa Lalu Proses yang terakhir itu Yaitu Spermatozoa Merupakan hasil air Dari Proses Spermatozoa Yang sudah selesai Pembelahan Akan menuju Tempat penyimpanan Sperma Sementara Untuk selanjutnya Nomor 3 Bagaimana cara menjaga Kualitas sperma Jadi ada beberapa cara Untuk menjaga Kualitas sperma Yang pertama itu Menjaga asupan makan Yang sehat Dan bergizi Hal ini dapat dilakukan Dengan mengkonsumsi Setidaknya 5 porsi buah Dan sayur Yang berbeda Setiap harinya Lalu Membantu Meningkatkan kualitas sperma Salah satunya adalah Dengan zinc Atau vitamin D Lalu mengkonsumsi Suplemen penambah Kualitas sperma Olahraga yang rutin Menjaga berat badan Agar tetap ideal Lalu Berhenti merokok Batasi konsumsi alkohol Dan tidak menggunakan narkoba Dan yang terpenting lagi Hindari stres Karena stres berlebihan Dapat mengganggu Kualitas sperma Pada nomor 4 ini Pertanyaannya yaitu Bagaimana alur pengeluaran semen Jadi Secara umum Proses ini terjadi Ada beberapa langkah Yang pertama itu Ketika sel-sel sperma Yang siap dikeluarkan Akan naik Ke arah prostat Karena rangsangan seksual terjadi Pada fase ini Sel-sel tersebut Tercampur dengan Cairan semen Kemudian Pencampuran tersebut Dialirkan dari Kelenjar prostat Dan Fesikla Semilasis Menuju Pangkal uretra Selanjutnya Sperma yang telah Bercampur semen Dikeluarkan dari tubuh Dengan kontraksi ritmik Yang bertenaga Untuk yang selanjutnya Pertanyaannya yaitu Apa saja Gangguan pada sistem Reproduksi pria Nah yaitu Yang pertama Ada hernia Ini adalah kondisi yang terjadi Pada alat reproduksi pria Ketika dinding perut Bagian bawah melemah Sehingga usus turun Ke kantong testis Atau bagian samping penis Yang menyebabkan Testis terlihat lebih besar Lalu ada Hidrokel Penyakit alat reproduksi pria Yang disebabkan oleh Kantong testis Dipenuhi oleh Cairan yang mengelilinginya Biasanya Hidrokel tidak terlalu Berbahaya Tidak terlalu Membahayakan testis Lalu yang terakhir itu Ada balanitis Ini adalah kondisi Iritasi atau peradangan Yang terjadi pada Bagian ujung penis Atau kepala penis Kondisi ini Kondisi medis ini Seringnya diderita oleh Laki-laki yang penisnya Tidak disunat Jadi sekian Jawaban-jawaban dari saya Terkait Lima pertanyaan ini Semoga Dapat menjawab Dari Semuanya ini Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih